Oke, sekarang kita akan belajar memperbaiki drat baut yang selek Ini media yang akan kita perbaiki adalah crankcase Honda GL Pro Jadi ini satu dari dua drat crankcase-nya ada yang selek Ini saya lihat ini sudah dobol ya Ini sebenarnya masih bisa, masih ada drat-nya Tapi cuma sedikit, untuk yang lainnya masih bagus Kita lihat ini masih bagus, yang lainnya juga masih bagus Jadi kita akan memperbaiki drat yang selek-nya itu pakai ini Ini alatnya, ini namanya alatnya recoil Ini mereknya merek grip-on Jadi ini namanya thread repair system set Jadi untuk repair kit untuk drat yang selek Saya buka Dalamnya apa saja Jadi di dalamnya itu dia nanti dikasih mata bor Terus ini untuk alat pasangnya Ini di ujungnya ada belahan Nanti saya lihatin fungsinya untuk apa Ini untuk as untuk pukul Ini ujungnya lancip Terus ada Ini Tab Jadi dikasih tab Ini sudah patah sebenarnya Tapi untung masih bisa dipakai Terus ini yang paling pentingnya Insert drat-nya Ini biasanya dikasih 20 piece Kalau untuk merek grip-on Bentuknya seperti ini Ini drat Ini dari stainless Dan ujungnya Ada menekuk seperti ini Terus Bagian ininya Ada Sedikit patah Nanti saya lihatin fungsinya untuk apa Oke sekarang kita langsung aja Praktek Sebelum ke penjelasan Alangkah baiknya kita cari tahu dulu Ukuran Drat bautnya berapa Kebetulan untuk Crank case Honda GL Pro Umumnya Pakai ukuran Baut M6 M6 itu Jadi pakai baut Kepalanya itu Pakai kunci 10 Ini kunci 10 Kunci 10 ya Atau bisa juga pakai Kunci 8 Kepalanya Kunci 8 Kalau untuk Kunci L Ini Kunci L nya Kunci L5 Kunci L5 Jadi Ini ukurannya M6 Ukurannya pakai metrik Baut 8 Atau baut 10 Pertama-tama Kita perbesar dulu Lubang bautnya Menggunakan Mata bor Ini mata bor bawaan Dari Grip on nya Kita pasang dulu Dibor Ini langsung Dibor aja Oke setelah Dibor Ini jangan lupa Dibersihkan dulu Nah setelah Bersih Kita pakai Kita tap Kita tap ulang dulu Bersihkan dulu Terus kita Buka lagi Kita bersihkan kembali Setelah ditap Ini sudah Ditap ya Sekarang kita Masukkan Insert coil nya Jadi ini Namanya Insert coil Terus kita Ambil Alat pasangnya Jadi Cara-cara pasangnya Ini yang bagian menekuk Di bagian bawah Seperti ini Ini dimasukkan Ini tekan Seperti ini Sampai masuk Sampai Menjepit Nah Kira-kira Seperti ini Terus ini Kita masukkan Ke Lubang Yang tadi Kita tap Ini putar Searah Jarum jam Ini putar Terus Sambil Dicek Jadi Si Hidratnya Minimal Rata Atau Mendem Seperti Dicek 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 Ya Mungkin Cukup Segini Seperti Ini Terus Kita Ambil Alat Pemukul Pemukul Grip on Bawaannya Ini Dimasukkan Ini Masukkan Terus Ini Pukul Aja Pake Palu Pukul Dengan Mantap Sampai Pin Yang Di bawah Itu Copot Nah Ini Maksud Sayang Tadi Ini Copot Dan Rad Sudah Bisa Kembali Digunakan Sudah Bagus Lagi Terus Kita Coba Dipake Baut Kepala 10 Sudah Bagus Ini Untuk E5 Juga Sudah Bagus Eh Kunci 8 Untuk E5 Sudah Bagus Dan Itu Tadi Cara Memperbaiki Baut Drat Yang Selek Untuk Alat Yang Sendiri Bisa Beli Di Toko Teknik Atau Di Toko Bahan Bangunan Biasanya Ada Kalau Ini Saya Beli Di Tokopedia Dan Bukalapak Toko Online Ada Banyak Yang Jual Cek Aja Harganya Mungkin Segini Dulu Video Dari Saya Semoga Bermanfaat Terima Kasih Jangan Lupa Subscribe